Hai cofremes, kita buat yuk tabel bilangan Romawi dari 1 sampai 50 Bilangan Romawi adalah sistem penomoran dari Romawi kuno Ada beberapa lambang bilangan yang kita gunakan sebagai acuan nih Mulai dari 1, dilambangkan I, 5, dilambangkan V, dan seterusnya sampai 1000 Lalu dalam menulis bilangan Romawi ada aturannya Yang pertama, boleh menulis berulang maksimal 3 kali Tetapi VL dan D tidak bisa berulang ya cofremes Selanjutnya, ketika kita menuliskan lambang yang nilainya kecil di sebelah kanan Artinya kita jumlahkan, tetapi kalau di kiri artinya kita kurangi Nah, kita akan memulai dari 1 nih cofremes Nulisnya sebagai I, lalu kita ambil contoh lain nih Misal ada 7, 7 itu nggak ada ya di bilangan acuannya Jadi bisa kita tulis sebagai 5 ditambah 2 5 tetap 5 karena ada ya di sini Nah, simbolnya V nanti Tapi kalau 2, 2 kan nggak ada 2 jadi kita jabarkan sebagai 1 ditambah 1 Nah, kalau kayak gini udah ada simbolnya semua ya Tinggal kita tulis deh Ada V, I, dan I Berarti 7 adalah V, I, I Selanjutnya untuk 19 nih, kira-kira gimana cofremes? Benar sekali, ada 10 ditambah 9 10-nya tetap, 9-nya diperoleh dari 10 dikurangi 1 ya Karena aturan yang pertama tadi kita nggak boleh menuliskan berulang lebih dari 3 kali Nah, sekarang 10-nya adalah X, 10 kurangi 1 berarti yang mana cofremes? Menggunakan aturan pengurangan Yang nilainya kecil di kiri Berarti satunya di kiri Atau I dulu Baru nulis X Jadi kita punya X, I, X Contoh selanjutnya ada 35 nih Berarti 30 ditambah 5 Nah, seperti ini ya Ada XXX Lalu ada V Nah, kalau 41 kira-kira gimana? Benar sekali Ada 40 ditambah 1 Diperoleh dari 50 kurangi 10 Ditambah 1 Berarti nulisnya gimana cofremes? Bilangan romawinya Benar banget Ada X Lalu ada L Lalu ada I Nah, sekarang kita buat yuk tabelnya Semangat ya cofremes Tabelnya seperti ini nih cofremes Kita akan mulai dari urutan pertama sampai urutan kelima ke kanan Lalu untuk yang ke bawah Nanti ada urutannya kita jabarkan bareng-bareng ya Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada I, II, II, IV, dan V Lalu untuk yang selanjutnya nih Dimulai dari 11 ya 11 adalah X, I, 12, X, II, dan seterusnya Lalu di baris selanjutnya ada 21 nih Ada X, X, I, 22, X, X, II, dan seterusnya Sampai 25 ada X, X, V Begitu pula untuk 31 dan 41 sampai 45 Nah, sekarang kita lanjutin nih tabelnya Untuk yang dari 6 sampai yang ke 10 Di sini kita punya 6 sampai 10 6 nya VI, 7 VI, dan seterusnya Lalu 11 berarti ada 16 ya mulainya Kita lanjutkan 16, 17, 18, 19, dan 20 dengan XX Begitu pula untuk 21 sampai 30 31 sampai 40, dan 41 sampai 50 Yeay, berhasil Udah selesai nih conference tabelnya Hebat banget Ternyata mudah ya Sampai jumpa lagi conference di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya ya Sampai jumpa lagi